Insya Allah kalau kambing model ini cetakan telinganya akan sangat lumayan seperti ini teman-teman Jadi selain panjang dia juga lebar, lebar diameternya itu lebar ini hampir 7 cm diameternya Panjang pun ini sekitar 35 cm lebih Kalau kambing darah meteng rongbulan lebih pasti kantongnya mudu Seperti ini teman-teman Setelahnya kayak gini udah positif, calon bulu sudah positif Tebel, kambing pun juga dengan postur yang sangat lumayan Hanya memang minim di telinga masih kurang baik Selamat berjumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ternak Mandiri Channel Kali ini kita akan review di kandang bukit Ini puis cedek langit mas Ini puis cedek langit mas Ini berada di terkenalnya bukit kemuneng Dan cuma alamat lengkapi nanti kita berkenalan bersama yang punya farm, punya kandang di kandang bukit ini Jadi ini alhamdulillah kita bisa mampir Bisa survei di kandang mitra Ini salah satu mitra kita yang bermental baja Nanti kita akan ulas Nanti kita akan ulas Kenapa saya bilang mitra Apa bermetal baja Jadi Bapak ini Nanti kita akan ulas kisahnya Monggo Perkenalkan dulu pak Dengan bapak siapa Dan alamatnya pak Jadi ini Kepada teman mitra kita Yang bertepatan di Tanjung Raja Di Tanjung Raja Bukit Kemuning Terkenalnya Bukit Kemuning Jadi Ini salah satu mitra kita Yang saya bilang tadi bermental baja Itu kisahnya memang Ya cukup pilu Tapi alhamdulillah Saya sendiri sempat salut Dan waktu itu Sebetulnya sempat gak pena Tapi mau gimana Jadi ceritanya gini teman-teman Dulu Pak Jumiko ini Pertama kali Datang ke kandang Waktu itu masih survei dulu Ya Pak Anggi Nah survei-survei di kandang Nah cari bibitan Tadi waktu itu Bersama-sama itu Teman-teman Woh disini Asik Asik Nah nanti kita akan Bincang-bincang juga Jadi begini teman-teman Dulu Untuk disini Bisa di kanan yang memulai pak Dulu yang memulai Itu Pak Jumiko ini Sama Kang Surosa Kang Surosa Sini-sini Tak kenal nih Konjok-konjok Nah ini teman-teman Ini Dulu yang pertama kali Beliau-beliau ini Beliau-beliau ini Yang pertama kali Mengawali Bibit-bibit P.E. asli Yang corong ngomong ini P.E. sebenarnya sudah banyak Mas G Tapi P.E. lokal lah Corong ini Nah Pengen cari yang Memang Istilahnya Bahan asli Istilahnya Semua asli Tapi yang memang Arahnya memang Agak luas Untuk dibunuh kita Itu dulu Pak Jumiko ini Sama Pak Suroso Beli Pak Jumiko berapa Ekor pak Dua ekor Jantan Nah Pak Surosonya Satu Satu ekor Sama kiriman Nah maksudnya Pertamanya Satu Satu Induk hamil Jadi memang Benar-benar Memulai Nah waktu itu Kenapa saya bilang Tadi Bermental Beli pejantan Jejaka Pak Anggi Walaupun umur Sekitar 9 Bulan 10 Bulan Waktu itu Peranaan asli Peranaannya Mbah Si Andi Jebun Cuma selang Berapa Bulan Cuma berapa Bulan 10 hari Setengah Bulan Setengah Bulan Itu Kena musibah Sebetulnya Kambingnya Itu tadinya Biasa Biasa Setengah Bulan Kena musibah Kambingnya Meninggal Dunia Jadi Semoga Amal Ibadah Diterima Nah Setelah Itu Pak Suros Oh Pak Jumiko Ini Saya Bilang Untuk Saya Berikan Toleransi Kalau Istilahnya Mau Beli Lagi Bukan Saya Menjamin Untuk Kehidupan Itu Karena Itu Kan Nyawa Tapi Saya Ada Toleransi Kalau Nanti Ada Rizki Lagi Mau Beli Pejantan Lagi Akan Saya Beri Kering Nah Terus Selang Berapa Bulan Pak Sekitar Dua Kurang Lepuk Dua Bulan Itu Pak Jumiko Pengen Minang Pejantan Lagi Saya Kasih Lagi Waktu Itu Malah Pejantan Yang Sudah Bisa Kerja Sekitar Pol Sepangsa Sekitar Umur Satu Tahunan Nah Itu Alhamdulillah Sudah Berjalan Buat Kerja Pak Sudah 47 Tapi Juga Tidak Lama Juga Berapa Bulan Nah Sembilan Bulan Dikandang Kena musibah Lagi Meninggal Dunia Lagi Teman Teman Tapi Yang Saya Salu Sama Sekali Tidak Gentar Tatak Pol Orang Sedih Orang Yakin Terakhir Orang Milu Gawi Ini Teman Teman Mental Yang Harus Benar Benar Kita Acungi Jempol Dan Untuk Kita Beli Lagi Dan Bahkan Belinya Mintanya Yang Gritnya Lebih Keatas Nanti Kita Akan Review Semoga Jadi Yang Ketiga Ini Insyaallah Dan Semoga Artinya Enggak Terulang Lagi Yang Kemaren Kemaren Dan Bisa Bermanfaat Untuk Jangka Banyak Kita Akan Ulas Bibit Bibit Bahan Bahannya Pak Jumiko Ini Mulai Jantan Dan PE Bapak Indu Indu Munggu Pak Kita Surveikan Kamping-kampingnya Walaupun Masih Apa Skala Memulai Jadi Biar Untuk Pemahaman Dan Pembelajaran Untuk Teman-teman Munggu Teman-teman Kita Incang Modusnya Ini Bibit-bibit Bredingnya Pak Jumiko Sekarang Sudah Terkumpul Berapa Ekor PE Dari Mas Alung Alhamdulillah Ada 8 Ekor 1 Pejatan 7 Betina Yang Sudah Produksi Berarti 1 2 3 4 5 6 Jadi Sudah Populasinya 6 Ekor Kalau Ngomongin Ideal Masih Bisa Diansur 4 Lagi Tapi Bukan Bukan Wajib Maksudnya Ngomongnya Ideal Jadi 1 Pejatan Sekarang Sudah Punya Indok 6 Nanti Berangsur Bisa Nyicil Pun Ini Dulu Juga Nyicil Jadi Untuk Teman-teman Pemula Kita Bisa Pelajari Sistem Seperti Ini Jadi Enggak Harus Dengan Pakat Langsung Lengkap Harus Begini Yang penting Satu Ponsep Untuk Brady Dalam Setiap Kandang Wajib Punya Pejantan Karena Pejantan Itu Butuhnya Cuma Satu Jadi Satu Pejantan Sudah Punya Tinggal Langsung Bertinanya Boko Siti Ano Rezeki Atau Dari Anaknya Dulu Gitu Pak G Dulu Beri Waktu Itu Sudah Saya Bekali Indok Amil Amil Beranak Dua Dua Terus Waktu Itu Karena Pak Jumiko Masih Di Angka Pengembangan Dijual Tapi Di 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 Lupa Ini Dan Bahkan Malah Ditambah Dua Tambah Pilihan Juta Ya Pak Materi Ini Sudah Kalau Ngomong Untuk Breding Sudah Lumayan Di Sekala Breding Satu Secara Fisik Sudah Menghuni Walaupun Belum Mengarah Ke Lanah Muntah Karena Harganya Masih Angka Angka Breding Standar Ini Juga Ngomong Luri Malah Masih Lurinya Sultan Ini Anak Dari Sekartaro Ngomong Ke Atasnya Sekartaro Itu Anak Junior Black Jadi Kalau Luri Dari Punjernya Itu Sopo Ya Ini Bahasa Fisik Sistri Aneh Jagat Satri Lali Ini Simpasti Anak Sekartaro Jadi Ini 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 Kemarin Pak Makanya Saya Apa Rekomen Kesampaian Insyaallah Kalau Kambing Model Ini Cetaan Telinganya Akan Sangat Lumayan Seperti Ini Teman Teman Jadi Selain Panjang Dia Juga Lebar Lebar Diameternya Itu Lebar Ini Hampir 7 cm Diameternya Panjang Pun Ini Sekitar 35 Lebih Dan Luar Dalam Sama Jadi Kalau Motif Telinga Menurut Saya Sangat Sangat Udean Dan Bahkan Tebel Kandel Pak Dan Sama Sekali Tidak Berbonggol Pipif Kempes Hanya Memang Di Motif Kepala Ini Memang Belum Kategori Bluernyadil Terima Sudah Kepala Kepala Bagus Tebel Dan Calon Bulu Sudah Kelihatan Nanti Akan Bulu Tebel Kalau Ini Polang Harani Drihul Polang Wara Juga Sudah Lumayan Bagus Jadi Kalau Untuk Materi Breddin Insyaallah Sudah Cukup Sekarang Pual Belum Pak Baru Pual Sepasang 6 Pual Berarti Pas Ngirim Ini Pual Sepasang Pajar Coro Umur Memang Di Angka Sekitar 13 Bila Di Coro Kamping Memang Selayaknya Pual Ini Kalau Untuk Bertina Ini Susah Ngarin Pak Disini Sudah Kerja Kalau Untuk Bertina Bertinanya Pak Ini 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 Sudah Kampingan Tuker Jantan Buah Oh Dulu Yang Kecil Itu Sekarang Sudah Jantan Tik Padahal Dulu Mas Sisa Berapa Itu Pak Ya Ini Induk Induk Sekarang Sudah Kawin Lagi Sudah 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 Oh Ini Sudah Kawinan Di Kandang Nah Ini Mal Kawinan Terampok Nah Itu Kayaknya Susunya Sudah Turun Nah Ini Teman Teman Jadi Ini Sekalian Juga Untuk Belajar Ini Salah Satu Kamping Yang Darah Sudah Kelihatan Amin Model Kantong Kalau Kambing Darah Metang Rombulan Lebih Pasti Kantong Mudu Caranya Metang Ini Anak Dari Jember Sampai Tidak Nah Ini Baru Beranak pak Ya Oke Pak Kalian Ulan Ini Anak Dua Bulan Kok Ditutupnya pak Tering Oh terbiasa dibuka terbiasa dibuka Pak terbiasa menurutnya Mas Alung jadi cempe ini sakit kan umum 2 bulan baru dikasih makan ramban tapi cara comboran makan oh nanti kalau untuk comboran dia juga makan sebetulnya gini Wah ini untuk belajar teman-teman semuanya di lawan nanti wak di toke sawak takut ini untuk belajar teman-teman semuanya juga jadi ini juga salah satu metode nah ini teman-teman semuanya jadi kalau memang klaten ada waktu yang paling bagus cempe itu bernetas coro baru beranak lahir kalau bukan malah setelah lahir itu dipisah jadi dipisah dari induknya nah jadi coro di kandangnya diri ketekat agar satu induknya biar tidak stres kedua anak juga artinya enggak untuk mengurangi angka ketelakaan kecepit ketidak dan lain sebagainya dan bahkan ngomongin hasil kalau merusahin dosa dan juga sangat-sangat lumayan dan padahal ini bahkan kambing ini belum makan pak turun makan cuman ini untuk pembelajaran enggak harus semua seperti itu tapi memang kalau untuk yang baik itu sebetulnya cempe itu konsumsinya kalau bisa cuman susu tapi juga jangan terlalu lama tapi like ronggulan kesuaian pak jadi caranya sampai salah kerungun jadi kita jelaskan lagi kalau saya pak metode saya cempe itu eh maksimal satu bulan pak bukan dua bulan hanya saya pernah praktek satu bulan setengah waktu itu anak suliwa cuman satu apa satu satu bulan itu sudah mulai makan nggak hanya comboran bahkan hijauan pun juga biar makan juga enggak apa-apa tapi kita carikan comboran apa kita carikan pakan hijauan kalau kusus untuk cembainya yang eh yang enggak rawan corok pakan nih cyanidanya yang rendah dan eh yang kadar airnya juga rendah biar enggak rawan cacingan nah jadi kalau sekarang menurut saya segini tidak diajari makan enggak apa-apa tapi hanya makannya itu kita atur kita kasih makan yang memang eh disitu enggak begitu rawan kayak di mendem dengan sebagainya kayak gitu cuman kalau di metode mau dipisah terus sampai di angka maksimal cempe nya juga lebih kain cuman makannya kalau sekarang menurut saya sudah harus diajari ini untuk cempe ini ada tambahan susu formula enggak Pak kapolat wadah tambahan jadi kalau pengen maksimal memang walaupun eh juga ngemi induknya tapi dia ada pertambahan jadi biar maksimal Hai Kak di jajah ditolak kok kaya penasaran lagi lagi bolog bolog kik hasil eksperimennya Pak Jumiko walaupun menurut saya kasihan kalau terlalu lama kasihan kalau memang susunya mencukupi juga sebetulnya tetap harus diajari dengan zat padat walaupun apa zat padatnya yang penting hanya yang eh enggak terlalu beresiko ini dari induk yang mungkin sekala masih standar tapi menurut saya anaknya juga sudah lumayan seperti ini teman-teman Hai setelahnya kayak gini udah positif calon bulu sudah positif kebel nambing pun juga dengan postur yang sangat lumayan hanya memang minim di telinga masih kurang baik karena juga memang angkanya angka masih standar pokok mana wosontong konewonan kuih kok ngetah bian soalnya matangan pakai katukunius baru jujur ya di mana bagus-baru jadi gitu teman-teman monggo pak kita ngobrol dan untuk teman-teman biar untuk pembelajaran sama-sama nah monggo masari jadi ini teman-teman semuanya jadi untuk khususnya untuk wilayah yang penting Bukit Umu nenggih cara terkenalnya Bukit Umu nenggih cara terkenalnya Bukit Umu nenggih desanya agung kecamatan Tanjung Raja agung kecamatan Tanjung Raja cara pendengar ya Bolo Bolo Wip anaknya ini gini gini kuis bergerak lagi yang agak lama vakum itu temen-temen lama kita namanya Pak Agus itu kemarin itu desanya mana Pak tadi UNES itu juga salah satu pemain Etawa yang sudah cukup lama nah ini udah bangkit lagi kemarin juga sempat main kesini jadi untuk teman-teman semuanya khususnya untuk wilayah Kampung Utara untuk wilayah Bukit Umu nenggih kalau mau eh ceri mau lihat pembibitan atau kantor tapi sehabis masakan kantor di tempat pas ari dan kalaupun mau bibit-bibit ini pasti juga ada hasil Brady itu bisa silahkan bermain monggo boleh kan Bu boleh sampai ini Pak Bulu kok ini usah nih beru-beru Pak Bony nah jadi gitu teman-teman semua ini serai sharing jadi kalaupun nanti pas di tempat-tempat beliau beliau ini pas ada pembibitan yang sudah siap sampai memang istilahnya ada yang mau dijual bisa langsung berada di sini ini atau juga caranya tembong menggeng kandangku juga bisa jadi kita lewat komunikasi jadi biar lebih tersalurkan lebih baik lebih mudah caranya ngona nah sistem kemitraan itu sebenarnya hanya untuk mempermudah karena secara individu kalau memang belum mumpuni secara link belum mumpuni secara perawatan marketing dan lain sebagainya kan judulnya yowes anu tahu apa itu pemula kan hanya segelintik orang orang yang langsung tata kan ngonong otomatis kan seorang apa itu bu enak diusuk dan biar dulu tapi setelah kita apa kita sistem cara seperti ini kan lebih mudah dari satu induk saja secara di duit nois saka induk karena anak-anak yang diinginkan saja jadi waktu itu saja cuma satu induk saja beranak 2 beranak 2 kali beranak 2 kali yang pertama 2 yang ketika yang pertama 2 yang kedua 1 terus diinginkan saja diinginkan saja diinginkan saja diinginkan saja babo anak-anak di dolmenah itu tidak saja diinginkan saja Rp10 juta diinginkan saja diinginkan saja padahal babo ini diinginkan saja nah induknya beli hamil tapi memang harga Rp5 juta tapi posisi hamil diinginkan saja diinginkan saja Clags con. Songrop saya terkait yang kita manjoknya semua yang mah중 kita lh tangani saya mau coba buat ustedes kita inginkan saja sell ide itu saya inginkan saja saya harus inginkan saja saya��면 komme Dungkleng, jenek A, satu mentor yang memang istilahnya benar-benar bertanggung jawab, rangkul, entah siapapun, enggak harus saja. Wohong toh, juga banyak pemain atau lain sebagainya. Yang pasti untuk teman-teman semuanya, apalagi pemula, belah pelajari. Mulai pembitannya, mulai perawatannya, dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk lingkungan Lampung Utara, Bukit Kemuning. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai berkembang. Coro mulai ini, sepertinya sudah setahun, masih setahun ternyata. Masa aku, ya wih, jadi konca, sudah kenal apa-apa. Sampai orang ini, apa-apa yang jari ini, kan Surosan ini, keletihan di surga. Salam banget, guai. Tapi memang, disini, apalagi disini, untuk teman-teman semuanya. Apa ya, lihat mengarah-arah ini. Jadi, potensi yang sangat baik seperti ini, ayo kita manfaatkan. Apalagi untuk, khususnya untuk wilayah sini sampai Langung Barat. Yang kita, yang enggak bisa di, apa, enggak bisa dibohongi. Satu, di angka potensi pakan. Potensi pakan ramban melipah. Andi, kalau keringatkan, kan, ya. Yang ke dunia pengen, pengen sukses dari kosong. Siap, 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 apa-apa yang akan dikerjakan. Semangat, 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 enak sih dikerjani, ya. Itu, teman-teman. Ayo, kita manfaatkan potensi yang sangat baik. Jadi, teman-teman semuanya, Bang Suroso, Pak Jumbo, Pak Cary, Pak Cary. Pak Cary, Pak Cary. Pak Cary juga sudah mulai, walaupun masih diangkat diminti, Boko Cary, Pak Cary. Yang semangat, Boko Cary. Ayo, kita kerjasama dengan baik, agar terjalin, dan nurah awam menjadi sukses bersama. Ini yang saya minta, ini selain untuk kemanfaatan kita pribadi, tapi juga bisa kemanfaatan untuk lain Ilmu-ilmu yang memang harus kita pelajari, walaupun cara dibahasnya seperti ini, HP ku mati Jadi teman-teman cuanya, cara pengen luas, kita sambung di review berikutnya Terima kasih, sampai di sini dulu review kita di kandang Pucuk Ndonyo, di Bukit Tumuning, di tempatnya Bapak Jumuton dan teman-teman Terima kasih, beliau ini sudah bersemangat untuk melestarikan nut wah asli Indonesia Kambing PE Pranan Etawah, kelas ikan Fiji Itu dulu teman-teman semuanya, terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih